Seorang ustaz di pondok pesatren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur diserang oleh orang tak dikenal. Beruntung ustaz tersebut tidak terluka karena sempat melawan pelaku penyerangan. Inilah detik-detik pelaku melakukan penyerangan terhadap Bani Buya Saiful Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Aka di kawasan pondok pesatren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku yang bernama Nur Hasan berpura-pura sebagai tamu lebaran untuk melakukan tradisi selatu rahmi. Namun tiba-tiba pelaku melempar satu piring berisi makanan ke arah Gus Aka. Spontan Gus Aka membela diri sehingga sempat terjadi perkelahian. Mengetahui hal itu, puluhan warga dan santri langsung menangkap pelaku. Namun pelaku justru bersikap aneh dan hanya meminta maaf atas perbuatannya. Tadi kok balik dua kali ke sini? Hah? Kok balik dua kali ke sini? Mau apa tadi lewat belakang itu nyelonong lewat belakang? Saya pokoknya minta maaf. Mohon maaf. Saya tidak minta maaf tapi ingin tahu niatnya kamu. Kok sampai balik dua kali? Kamu sudah diusir tadi. Sementara Gus Aka yang menjadi korban penyerangan menyatakan tidak mengenal pelaku dan tidak pernah memiliki masalah dengan pelaku. Untuk proses hukum lebih lanjut dan untuk mengetahui motif penyerangan, pelaku diserahkan ke kantor polisi terdekat. Dia datang ke rumah kami, kemudian dengan jalan naik ke atas karpet dengan sandalnya, kemudian piringnya pun dilempar. Bukan dilempar, nasinya dilempar ke saya, piringnya dilempar ke sebelah seperti itu. Kemudian saya usir, karena ini sudah tidak beres, saya usir, dia pulang, tapi balik lagi lewat belakang. Nah ini saya usir lagi karena sudah... Akhirnya diamankan gitu ya? Diamankan, kemudian diserahkan kepada pihak berwajib. Untuk kami pribadi terkait masalah itu, kami memaafkan. Menurut keterangan pihak keluarga pelaku, setiap beberapa hari terakhir pelaku sering marah-marah dan melamun tanpa sebab setelah lulus wisuda di salah satu perguruan di Banten. Kasus penyerangan terhadap tokoh agama ini sedang dalam pendidikan di Polres Probolinggo. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku penyerangan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One, mengabarkan.